Di Jawa Tengah, Saudara, ada seorang pria yang mengaku sebagai seorang dukun di Jepara. Ditangkap karena diduga mencabuli seorang ibu rumah tangga dengan modus ritual mandi kembang. Korban juga diajak berbuat asusila dan dijanjikan bisa menambah kekayaan hingga melunasi utang. Pelaku ditangkap di rumahnya beserta sejumlah barang bukti untuk praktik perdukunan seperti gayung, kelapa hijau, botol air mineral, hingga satu ikat pohon padi dan akar-akaran kering serta dua bungkus kembang tiga warna. Dalam menjalankan aksinya, tersangka mengaku sebagai paranormal dengan harapan korban percaya dan bersedia memenuhi keinginan tersangka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang pencabulan dan pemerkosaan KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun. Tersangka mengaku sebagai paranormal dengan guru salah satu tokoh agama. Ini digunakan untuk mengelabui korban sehingga korban bersedia memenuhi keinginan tersangka dengan cara-cara ritual hingga berbuat asusila.